Sampai jumpa di video selanjutnya. Di rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat Senin sore 23 November 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan APBD Jawa Barat sudah disetujui dan sedang dikirimkan ke mendagri untuk evaluasi mendagri. APBD tersebut memuat penguatan-penguatan pemulihan ekonomi dengan mengedepankan dukungan penanggulangan COVID-19 bersamaan dengan vaksin. Dirinya pun menyatakan volume APBD yang disetujui sebesar lebih dari Rp44,268 triliun, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp41,408 triliun, belanja daerah Rp44,168 triliun, dan pembiayaan daerah Rp2,760 triliun lebih. Alhamdulillah APBD Provinsi Jawa Barat sudah disetujui, sedang kita kirim ke mendagri untuk evaluasi, gubernur evaluasi mendagri. Di dalamnya memuat penguatan-penguatan pemulihan ekonomi itu paling utama ya, tetap mengedepankan juga dukungan untuk penanggulangan COVID-19 bersamaan dengan vaksin yang akan menjadi tema penanggulangan COVID-19. Kita juga terus mencari sumber-sumber, walaupun pendapatan kita turun. Jadi saya sudah memberitahkan pengurangan banyak sekali belanja pemerintah ya, salah satu contoh, semua urusan tahun depan akan digital, itu menghemat ratusan miliar yang biasa kita belajakan untuk APK dan lain-lain. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Barat oleh Soleh menyatakan, alokasi APBD Jawa Barat 2021 lebih kepada pemenuhan hal yang wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Ini mbak, pemenuhan urusan wajib, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan COVID-19. Di prasetul ada, ban ke desa ada, tetap, ban kokat tetap ada, semua ada. Seperti normal saja, biasa, hanya saja lebih hari ini urusan wajib lebih dipertahankan salah satunya pendidikan dan tentu kesehatan. Untuk menghemat ratusan miliar rupiah yang biasa dibelanjakan untuk ATK atau alat tulis kantor pun, semua urusan pada tahun 2021 akan diselenggarakan secara digital.